Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengaku bangga dengan pelajar dan mahasiswa Indonesia yang memilih pulang dan mengabdi di tanah air setelah mengenyam pendidikan di luar negeri. Menurut Ma'ruf, ilmu dan pengalaman yang didapatkan di luar negeri dapat menjadi bekal untuk memajukan bangsa Indonesia ke depannya. Hal itu ia sampaikan usai membuka Sarah Sehan, alumni connect PPI Dunia di Jakarta pada Jumat 26 Mei 2023. Saya berharap bahwa pengalaman mereka, ilmu yang mereka peroleh supaya menjadi bekal untuk ikut memajukan bangsa Indonesia. Saya bangga karena mereka pulang ke Indonesia, kembali ke Indonesia untuk mengabdi di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Ma'ruf Amin juga menyampaikan bahwa jumlah warga Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi masih sedikit. Berdasarkan data Direkturat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022, jumlah warga Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi hanya berkisar 6% dari seluruh penduduk. Padahal, pendidikan tinggi dinilai sangat penting karena dapat menjadi kapitalis pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan mobilitas sosial. Selain itu, Indonesia juga membutuhkan ahli-ahli di berbagai bidang untuk mewujudkan cita-cita menjadi negara maju dan mengatasi beragam krisis. Terima kasih telah menonton!